KENALI KEGIATAN ANTIKRISTUS 2 Thessalonica 2 ayat 4, 9, dan 10 Yaitu lawan yang meningkatkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah Bahkan ia duduk di baik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah Kedatangan si penuh raka itu adalah pekerjaan iblis Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan muzat-muzat palsu Dengan rupa-rupa tipu daya, jahat terhadap orang-orang yang harus binasa Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka Bila hari Tuhan mulai, manusia durhaka dinyatakan Dia akan menjadi pengimpin dunia yang mengadakan perjanjian dengan Israel tujuh tahun sebelum tiba akhir zaman Satu, identitasnya yang sesungguhnya akan ditentukan tiga setengah tahun kemudian Ketika dia mengingkari perjanjiannya dengan Israel Menjadi pemimpin dunia, menyatakan diri sebagai Tuhan Menajiskan baik Tuhan di Yerusalem Melarang penyembahan kepada Tuhan dan merusak tanah Palestina Dua, Antikristus akan menyatakan diri sebagai Tuhan Dan akan mengani dengan keras mereka yang masih setia kepada Kristus Dia akan menuntut dirinya disembah Rupanya dari sebuah kuil besar yang dipakainya sebagai pusat kegiatan Manusia telah berusaha memperoleh kerudukan ilahi ini sejak permulaan penciptaan Tiga, dengan kuasa iblis Manusia durhaka akan mengadakan perbuatan ajaib Tanda-tanda mugizat-mugizat untuk menyebarkan kesalahan Mugizat palsu menunjuk kepada mugizat adik Kodrati Tulen yang menipu orang agar menerima dusta A. Mungkin pertunjukan mugizat itu akan dilihat melalui televisi di seluruh dunia Jutaan orang akan terkesan Terkipu dan diyakinkan oleh pemimpin yang berkarisma ini Karena mereka tidak suguh mengabdi kepada atau mengasih kebenaran firman Tuhan D. Perkataan Paulus dan Yesus seharusnya memperingatkan orang percaya Supaya jangan beranggapan bahwa semua yang menakjubkan berasal dari Tuhan Kenyataan yang rupanya dari roh dan pengalaman yang diduga berasal dari Tuhan atau roh Harus diuji dengan kesetiaan seseorang kepada Kristus dan Alkitab Mari kenali kegiatan-kegiatan antikristus Agar kita bisa mewaspadai tipuannya Semoga Tuhan Yesus memberkati